Intro Ya sahabat di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas Baru-baru ini beredar viral video Yusuf Mansur ya Pemilik dari Paytrend, ini aplikasi transaksi keuangan Di dalam video itu tergambar Pak Yusuf Mansur mencak-mencak, marah-marah Kenapa? Karena Paytrend-nya ini terancam bangkrut dan beliau butuh dana 1 triliun katanya Nah saya menuliskan catatan singkatnya yang berjudul Siapa mau bersedekah agar Yusuf Mansur bisa bayar Paytrend? Begini Sahabat lazimnya dalam bisnis, kalau perusahaan sudah untung, barulah bersedekah Entah itu lewat program Corporate Social Responsibility atau CSR Atau dengan pola-pola kemitraan dengan berbagai UMKM Usaha-usaha kecil, menengah, dan mikro ya Atau sang pemilik perusahaan, CEO, atau direksi lainnya Bisa saja punya program filantropis atau melalui yayasan yang dibentuknya Tapi sahabat kalau minta sedekah untuk membangun bisnis atau apalagi minta sedekah hanya demi menyelamatkan bisnisnya yang terancam bangkrut Itu sih rada aneh alias tidak lazim ya Baru-baru ini viral video Yusuf Mansur pemilik Paytrend mencak-mencak Nampaknya ia lagi kerepotan Katanya sih untuk mengumpulkan dana sebesar 1 triliun Paytrend sahabat adalah platform aplikasi transaksi keuangan Tahun 2018, Paytrend punya 3 juta pengguna Nilai transaksinya sekitar 7 miliar rupiah sampai dengan 8 miliar rupiah per hari Yusuf Mansur pernah berharap di akhir tahun itu juga bisa mencapai 10 juta pengguna Dengan dana kelolaan umatnya mencapai 20 triliun rupiah Wow, ini visi bisnis yang besar ya Anda bisa ikut bertransaksi di platform aplikasi Paytrend ini dengan uang setoran awal Katanya 300 ribu rupiah Kabarnya puncak tertinggi aset under management atau AUM Milik Paytrend ini dicapai pada tahun 2019 yang lalu Yaitu sebesar 33,9 miliar Namun per Februari 2022 dilaporkan aset Paytrend cuma tersisa 1,6 miliar Turun drastis ya Makanya Paytrend dikabarkan bangkrut dan Yusuf Mansur pun dituding penipu Sampai-sampai dilaporkan oleh beberapa pihak Begitu diberitakan Ya sahabat, bisnis ya bisnis Bersedekah ya bersedekah Amal ya amal Urusan agama dalam bisnis adalah urusan pribadi Privat setiap individu dalam membangun kualitas moral atau etikanya masing-masing Dalam menjalankan roda bisnis Tapi kalau soal agama dijadikan semacam komoditas dagang Ia bisa kisruh nantinya Umat cuma dijadikan pasar, target market Diperlakukan sebagai segmen yang captive Ditambah mereka mesti bersikap sebagai loyal customer yang siap bersedekah Manakala manajemen perusahaannya beratakan Ya memang repot Maka sahabat, urusan profit serta pembagian keuntungan usaha Dikacaukan dengan janji-janji surga yang bakal dibagikan ya nanti Kelak di akhirat Entah di suarga loka atau di neraka loka Kapan sih kita bisa sadar dan menjadi masyarakat yang semakin matang Dalam tatanan sosial, ekonomi, juga politik Manakala masih mau terus-menerus Ya dikelabui oleh para opinion leaders Terutama di sektor agama Yang modelnya beginian Kapan ya kita bisa berani berpikir mandiri Sapere aude Beranilah berpikir mandiri lagi bijaksana Sapere aude Sahabat ini adalah semboyan masyarakat abad pencerahan Atau yang istilahnya renaissance of clerung Di Eropa sana Tatkala mulai berontak dan terdakutip terhadap hegemoni penguasa Termasuk hegemoni ideologis kaum clerus Kaum agamawan begitu ya Kisah perjalanan sejarah yang panjang ini Kisah pencerahan ini Dan mahal harganya Sahabat bisa telusuri sejarah Eropa Tentang renaissance atau tentang pencerahan atau of clerung ini Di internet juga banyak Untuk kita di Indonesia Tidak cukupkah rentetan babak belurnya kasus bisnis yang berlatar belakang Maupun yang berlatar depan jualan jargon agama Itu menjadi pelajaran buat kita Nah sekarang Siapa masih mau bersedekah Untuk menyelamatkan bisnisnya Pak Yusuf Mansur Dan demikian sahabat catatan singkat saya Mengenai kisruhnya Bisnis paytrend Sampai pemiliknya Pak Yusuf Mansur Ini mencak-mencak dan videonya menjadi viral Kiranya bisa menjadi perspektif Kita jumpa lagi di sesion berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi di sesion berikutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lagi di sesion berikutnya Sampai jumpa lagi di sesion berikutnya